Yang satu ini merupakan lagu terbaru dari Pixy Lut dengan Lay Me Down di New Music dan kita balik lagi barengan dengan obrolan bareng dengan Bunda Aliyah yang memiliki yayasan Sharifah Aliyah Shihab Foundation. Lanjut lagi nih Bun, kan tadi dibilang dari tahun 2007 gitu kan, udah training, trainingnya ke sekolah-sekolah. Nah ini dari tahun 2007 sampai sekarang ini sudah berapa tempat yang dikunjungi? Kalau sekolahnya sudah lebih dari 3.000 sekolah ya, sekolah dan kampus gitu. Di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur, kita baru di tiga provinsi itu. Dan biasanya yang di training ini apa nih isinya? Tentang pengemangan talenta remaja itu, jadi kita datang, kita kasih tau mereka bahwa banyak kecerdasan yang dimelingka oleh manusia, kamu punya yang mana gitu. Jadi kita tampilin video-videonya, foto-fotonya gitu, terus juga ada tes bakat untuk mereka, terus setelah itu selesai itu kita kasih sertifikat untuk mereka. Jadi misalnya, oh dia lebih cenderung ke kecerdasan verbal, berarti dia cocoknya jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oke itu lewat tes bakat itu dia tadi, tes bakatnya ngapain aja? Tes bakatnya lebih ke questionnaire, tapi kalau untuk anak SD dia lebih ke game-game gitu ya. Jadi kita waktu 2007 tuh sempat ngerancang itu aku bareng salah satu psikolog. Jadi walaupun psikolognya, psikolognya cuma bikinin satu kali aja untuk questionnairenya itu gitu loh. Oke, banyak nggak kejadian-kejadian atau cerita-cerita yang bunda alias sendiri nggak nyangka gitu? Iya. Ternyata mereka meskipun dari kalangan yang kurang mampu, ternyata mereka luar biasa, cuman nggak ada fasilitas aja gitu loh. Iya, salah satunya yang tadi ya, yang dia punya kecerdasan menggambar gitu loh. Oke, terus banyak juga anak-anak yang sebenarnya kayak gini, rata-rata kan kalau misalnya di daerah Cianjur, Sukabumi, mereka itu, ibunya tuh pada pergi ya ke Saudi gitu kan, ke Timur Tengah untuk bekerja sebagai TKI. Nah berarti kan mereka tuh nggak punya ibu, sehingga mereka harus berhenti sekolah, mereka berhenti sekolah, akhirnya mereka jadi ngasuh adek-adeknya gitu. Nah karena mereka berhenti sekolah, mereka nggak punya, apa ya, pengembangan gitu untuk masa depan mereka, mereka mau jadi apa, masa mereka harus jadi TKW lagi gitu kan. Nah mereka tuh nggak punya pengembangan untuk itu gitu. Saya sempat datang ke, dari rumah ke rumah gitu ya, gatel gitu tangan saya kalau diem, saya sambil pesantren tapi saya malah seneng jalan-jalan gitu ya. Terus saya tuh suka kasih ini gitu ya, kasih masukan ke mereka, kenapa nggak sambil ngerjain apa gitu. Banyak dari mereka yang bisa ngerajut, akhirnya saya ajarin buat ngerajut juga gitu. Kenapa hasil rajutannya nggak dijual, akhirnya ya karena kebetulan saya punya komunitas, PinkyJab Community itu juga. Jadi akhirnya hasil karya mereka tuh kita jual di komunitas kita gitu. Jadi mereka bisa tetap ngasuh adek-adek mereka, karena ibu mereka nggak ada, bapak mereka juga pergi kerja di luar kota kayak Jakarta gitu. Terus mereka juga bisa tetap punya hasil karya, mereka bisa tetap punya penghasilan. Dan sebenarnya mereka, saya tuh sudah ngarahin hampir seribu anak ya untuk dapet ijazah persamaan. Jadi misalnya yang SD kelas 3 udah nggak sekolah lagi deh, punya ijazah SD, punya ijazah SMP. Karena saya berpikir, jika walaupun kamu suatu hari nanti jadi TKW lagi, kamu harus menjadi TKW yang bukan jadi pembantu rumah tangga gitu. Kamu bisa jadi pengajar di sana, kamu bisa jadi perawat, dan lain-lain gitu. Jadi nggak hanya pembantu rumah tangga aja gitu. Oh bener-bener kalau ini ma, dimotivasi banget ya kan. Tadi dibilangnya awalnya dari sekolah, tapi ternyata sampai terjun rumah ke rumah juga jalanin. Bunda Alia. Sambil jalan-jalan ya, karena kan di sana enak sambil pemandangan sawah-sawah gitu ya. Masih alami. Ada nggak pernah yang sampai paling berkesan gitu buat Bunda Alia? Sebenarnya kalau berkesannya itu nggak langsung ya mbak ya. Berkesannya itu ketika saya, misalnya kayak sekarang-sekarang saya buka Facebook, buka email. Ternyata tuh mereka masih nyimpen Facebook saya, email saya. Padahal saya ketemunya juga udah 7 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu. Kakak sekarang aku udah di sini gitu. Ada juga yang udah jadi TKW, jadi TKW juga. Jadi TKW lagi gitu di Korea. Tapi dia sekarang TKW-nya itu ngajarin bikin pernik-pernik dari manik-manik gitu di sana. Trainer ya. Iya gitu. Jadi remaja Indonesia kan paling kreatif lah ya. Senang kreatif, lebih handicraft gitu. Nah dia jadi trainer di sana gitu. Lumayan itu, mau bukan TKW. Iya, jadi lebih berkualitas lah jadi TKW-nya. Tapi kalau melihat seperti itu, di mana anak didik kita bisa berhasil jadi orang, kayaknya priceless ya. Iya. Rasanya kayaknya enak banget. Itu nggak bisa dinilai dengan duit lah. Iya, bener banget. Jadi karena kan sebenarnya visi-misi kita manusia hidup itu manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Betul. Jadi sebenarnya seseorang itu bukan dilihat dari seberapa banyak harta yang dia miliki. Tetapi seberapa banyak manfaat yang dia kasih untuk manusia yang lain gitu. Ber, jadi bisa bermanfaat gitu loh TKW. Hidup itu memang harus ada manfaatnya memang ya. Bukan memanfaatkan ya. Bukan memanfaatkan, itu lain. Tadi juga sempat ngomongin punya pinky hijab juga ya kan. Ada yang mereka menyulam mereka ini terus ada komunitasnya juga. Iya, di pinky hijab community. Jadi 2010 saya bikin pinky hijab community, komunitas wanita cantik berjilba pink gitu. Jadi kalau acara pink semuanya. Kenapa harus pink? Soalnya hampir semua baju saya pink. Dan pink itu menurut saya gue banget lah gitu. Yang kalem. Pink gue banget. Yang kalem, yang lembut gitu kan. Tapi memang kalau perempuan itu rata-rata sukanya pink boh. Suka pink ya. Kalau cowok suka pink jadi gimana? I wonder datang ke sini pink semua ya kan. Nanti kita lanjutin lagi pink-pinknya seperti apa. Dan sebagai pemilik Syarifah Alia Syaf Foundation ini, dengar-dengar katanya sudah bunda Alia sudah mendapatkan penghargaan. Ada berapa pengharganya? Alhamdulillah kalau penghargaan nasionalnya ada tujuh penghargaan nasional sama satu penghargaan internasional. Jadi penghargaan internasionalnya baru juga dapat bulan Juli kemarin. Apa tuh? Yang nasional dulu. Dia kayaknya sudah pengen internasional aja. Boleh di-explain yang nasional ada apa aja penghargaan yang didapat. Yang pertama yang Caring Profesional Award 2012, 51 Indonesia Award 2012, Wantita Inspiratif Nova 2013, Di Daimuda Indonesia, MNCTV, terusnya apa yang? Banyak ya? Banyak, saking banyak ya. Kita masuk internasional aja kalau gitu. Kalau yang terakhir? Yang internasionalnya kebetulan jadi Dota Perdana Mayan PBB Wakil Indonesia 2014. Dota Perdana Mayan PBB dan Peace Award 2014. Jadi sempat kemana tuh jalan-jalan? Kebetulan karena awardingnya baru. Jadi insya Allah kita baru ditugasin bulan Oktober nanti di Bangkok ya awardingnya. Oke. Sekalian penayangan film dokumenter. Jadi karena pemenangnya 8 negara, kawasan Asia Pasifik. Jadi ada 8 pemenang. Mereka ada filmnya gitu. Kita tayangin film nanti di sana. Film dokumenter tentang keadaan Indonesia. Oke, semakin seru kan? Keren banget jalan. Nanti kita lanjut lagi ngomongin pinki hijab ini.